Siapapun yang telah masuk ke desa ini, tidak akan pernah ada lagi yang bisa keluar dari desa ini Kembali lagi di Disney Oficia Oke guys, di video kali ini gue akan membahas tentang salah satu tempat atau salah satu desa Yang dimana? Kalau misalkan kita membahas tempat atau desa, kita mengetahui desa tersebut atau tempatnya dimana ya Namun kali ini, desa ini masih misterius, masih belum diketahui keberadaannya dimana Desa ini biasanya disebut oleh warga sekitar atau oleh warga-warga yang sudah mengetahui desa ini Ini biasa disebut dengan katanya desa gondok mayit Mungkin dari kalian, kalian pernah mendengar tentang desa ini ataupun kalian baru mendengarnya Mari kita bahas sedikit tentang desa ini Oke, dari namanya desa ini saja, kita sudah dipastikan ini bukan desa yang biasa ya Meskipun desa ini masih misterius keberadaannya Namun kengeriannya atau keangkerannya sudah banyak diketahui Bagaimana tidak mengejutkan katanya Kalau misalkan ada orang atau warga yang memasuki desa tersebut Dan dia tidak akan pernah bisa lagi untuk keluar dari desa itu Dan siapapun yang memasuki desa itu Diakini dia menyerahkan nyawa mereka sendiri Benar atau mohon nih Nah, dan katanya juga Desa ini hanya mengincar orang-orang atau pendaki yang tersesat Atau melanggar aturan dari sang juru kunci di daerah tersebut Desas-desusnya desa ini yaitu biasa disebut dengan desa gondok mayit Yang katanya, ini dulu di desa ini yaitu katanya terkena wabah penyakit warga-warga tersebut Namun enggak semua warga ya Sebagian warga saja Nah, dari sebagian warga yang terkena wabah itu Mereka pun katanya langsung diasingkan ke salah satu bukit atau salah satu tempat Atau secara kasar mereka diusir dari desa tersebut Dan disitu katanya ada salah satu juga salah satu dukun Yang dimana dukun ini dia berusaha untuk menyembuhkan penyakit dari warga itu Si dukun ini berarti dia normal atau sehat guys Dia tidak diasingkan Namun setelah warga tersebut mengetahui si dukun ini berusaha menyembuhkan penyakit dari warga tersebut Dan ternyata itu semua melanggar aturan desa Si dukun ini pun ternyata katanya langsung diusir dan diasingkan pula Atau barengan yang terkena wabah tersebut Dan rasa sakit hati si dukun itu pun langsung memuncak Salah satunya warga-warga tersebut yang diasingkan itu meninggal dunia Tidak hanya karena penyakit tersebut Namun juga karena ternyata kelaparan juga guys Langsung saja si dukun itu pun menguburkan mayat-mayat tersebut secara layak Lalu waktu demi waktu hari demi hari terus berjalan Si dukun itu pun mengalami sakit juga Dan akhirnya lama-kelamaan dia meninggal dunia seperti yang lainnya Dan katanya arwah-arwah roh dari warga dan si dukun tersebut pun langsung menjadi arwah penasaran Dan mereka mengincar atau mengelabui siapapun yang masuk ke area tersebut Setiap ada orang yang ingin masuk ke desa tersebut Diakini mereka tidak akan pernah bisa lagi keluar dari desa itu Dan menurut mitosnya Desa ini disebut dengan desa gondomayit Banyak juga yang katanya untuk menerobos masuk ke sana Yang katanya hanya bisa dilihat oleh mata batin saja Meski keberadaan desa ini masih misterius Menurut gue desa gondomayit ini sudah membuat ya lumayan merinding lah ya Nah ada cerita menarik atau ada kisah fakta atau kisah nyata tentang desa gondomayit ini Yang katanya ini menceritakan tentang kisah dua orang pendaki gunung dari Jawa Timur Sebut saja ini namanya dia Erik dan Damar Mereka yang katanya tersesat di desa gondomayit Desa yang goib dan desa yang misterius Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2011 atau 2012 lah ya Gue akan menceritakan sedikit tentang desa ini Nah singkat cerita mereka langsung mendaki gunung tersebut Atau pendakian mereka berjalan pada jam 8 malam Namun yang disayangkan mereka mendaki dengan jalur yang tidak resmi Tidak seperti pendaki-pendaki sebelumnya Kali ini mereka atau pendakian mereka dipenuhi dengan teror-teror yang misterius guys Dan berbagai penampakan pun mulai muncul Sampai munculnya sosok nenek tua yang berada di tengah hutan Bahkan si nenek tersebut katanya mengajak Erik dan Damar Untuk mengikuti acara prosesi pemakaman di hutan tersebut Keanehan pun mulai terjadi Yang dimana yang banyak melayat ke pemakaman tersebut Mereka tidak ada kesedihan disana Melainkan itu mereka gembira katanya guys Dan pemakaman tersebut pun diiringi dengan prosesi Alunan lagu atau iringan gamelan untuk prosesinya Keanehan pun mulai sangat-sangat terjadi Damar dan Erik pun dia merasa ketakutan Dan dia ingin hendak kabur dari desa itu Namun ternyata si nenek tersebut menghalangi mereka untuk kabur Dan si nenek tersebut pun mengatakan Siapapun yang telah masuk ke desa ini Tidak akan pernah ada lagi yang bisa keluar dari desa ini Si Erik dan Damar pun mereka langsung ketakutan Dan kabur berlari-berlari-berlari Yang entah gak tau arahnya jalan kemana Dan Alhamdulillahnya Lama demi waktu mereka berlari Mereka pun ketemu dengan pos 2 Dan mereka pun dinyatakan selamat guys Dan ternyata telah diusut semuanya Katanya Damar dan Erik ini mereka sudah menghilang selama 2 hari Kisah ini penuh dengan teror makhluk halus Penuh dengan kisah misterius Yang dimana menceritakan Tentang ingin melarikan diri Dari desa yang disebut Desa Gondomait Pas kejadian tersebut Ada seorang bapak-bapak yang mengatakan Mereka beruntung Bisa keluar dari desa tersebut Oke Ini sedikit cerita secara singkat Yang gue ceritakan ya guys Mengenai desa Gondomait Namun semuanya tetap puas pada ya guys Tetap semuanya berpegang teguh Kepada Tuhan yang Maha Kuasa Meski mereka itu ada Namun derajat manusia lebih tinggi Dibandingkan mereka Dan percaya atau tidaknya Kembali lagi kepada diri kita masing-masing Oke Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga Next Kita bahas apa Komen Terima kasih